Padahal itu kan, beliau itu sedang tugas, ditugaskan oleh presidennya. Sebagai menteri pertanian. Dia datang melapor, sebagai saksi pelapor, tiga jam. Setelah dari situ, beliau langsung berangkat ke istana, didamping oleh Siti Nurubaya, menteri juga, menteri dari Nasdem. Beliau langsung ke istana, membuat surat pengunduran diri. Nah, sementara beliau juga kelihatan menghindar untuk ketemu presiden, kalau bahasa saya ya, tapi saya enggak tahu ya. Karena setelah dia ketemu sesnet, dia melapar kemungkinan diri, dia tidak berusaha untuk menemukan presiden. Apa yang terjadi sebetulnya? Sementara kalau kita boleh jujur ya, Pak Sonia, banyak sekali kasus-kasus yang di depan mata kok enggak ada apa-apa ya? Ya, itu dia. Jadi ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, jumpa lagi di khas channel dan peace channel Onspot. Dengan General Laksma Doktor Moksoni Santoso M.H. Pak Jendal sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Waduh, kita sambil menikmati ya hari Jumat ya. Habis sholat Jumat kita coba duduk menikmati pantai. Jumat Barokah. Pantai Anjar ya. Kita pengen minyak sendiri. Seperti apa ini pantai Anjar. Bukan apa Pak Jendal? Bagus kekayaan alam. Bagus sekali ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Di sini banyak ada ibu-ibu yang lagi suruh lewat dan itu. Makan-makan, yang lagi duduk-duduk ya. Sambil kita bisik-bisik politika negaraan, kiranya perlu juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Di satu sisi, di sini orang istirahat, sambil menikmati indahnya alam. Sambil ngopi, sambil duduk di sisi lain, perpolitikan nasional begitu makin hangat. Gimana, Pak Jendalnya? Ya, begitulah memang mendekati, memwarnai tahun-tahun, katanya tahun-tahun politik. Dalam rangka menyongsong pemilu. Pemilu 2024. Pilpres. Pilpres. Masya Allah. Seperti ada persaingan. Yang sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi. Karena ini bagian pembelajaran dari para pemimpin kita kepada masyarakat, bangsa kita. Kita berharap sukses ini kan berjalan dengan mulus ya. Tapi berjalan dengan waktu kita melihat sendiri dan menyaksikan ya. Akhir-akhir ini fenomena yang tidak menarik ya. Apa mungkin Pak Asone bisa menjabarkan apa yang sangat memalukan di dunia internasional saat ini. Saya juga menyaksikan, sebagai Ketua Umum Malaysia Peace, memperhatikan hal ini kok bisa terjadi. Yang beredar di Medsos itu masalah Menteri Pertaniannya. Yassin Lin Puh itu ya. Dikabarkan hilang di luar negeri setelah dijadikan tersangka. Padahal itu kan beliau itu sedang tugas, ditugaskan oleh presidennya. Masya Allah. Sebagai Menteri Pertanian. Sebagai Menteri Pertanian. Berarti tugas yang dibandingkan itu adalah tugas rakyat. Tugas rakyat. Tugas negara. Tugas negara ya. Tugas rakyat ya. Diwakilkan oleh dia. Sebagai Menteri. Nah inilah tadi yang namanya kedaulatan. Kedaulatannya tercabut dengan berita itu. Kenapa sih harus jadi seperti ini Pak Asone? Ya itu tadi. Karena saya belum mengayati tentang tugas-tugas itu. Apa yang terjadi dengan rezim ini Pak? Saya nggak bilang mengatakan apa yang... Mungkin satu perintah yang belum dikoordinasikan atau koordinasi yang tidak harus melaksanakan perintah. Saya mengikuti dari hari ke hari ya. Begitu banyaknya berita ya. Si Pang Siu. Dia menghilang. Sinyal yang hilang. Dan segala macam masalah gitu. Ini proses semacam proses. Kalau saya bilang ini proses semacam proses pemburukan ya. Proses pemburukan atau ya semacam mendegelitmasi ya. Tugas beliau sebagai Menteri Pertanian ya. Yang selama ini berhasil luar biasa ya. Saya pikir itu bagian dari penurunan kredibil sendiri. Kredibilitasnya diturunkan oleh pola kerjanya sendiri. Ya kalau kita kembali lagi kan beliau kan tugas negara. Ya. Ditugas oleh Presiden. Justru itu. Misi kabinet. Kabinet Indonesia maju. Ya. Di dunia antanasional. Ya. Sementara di dalam negeri. Ya. Posisi dia di permalukan seperti ini. Sehingga kita sebagai Ketua SMP. Ya. Sebagai masyarakat itu. Ada apa sih sebetulnya yang terjadi. Itu yang nanti masyarakat bisa membaca sendiri. Berarti ada ketidak sinkronan dalam berkoordinasi. Dalam pelaksanaan tugas. Apakah tidak ada waktu lain lagi yang bisa diundur setelah beliau pulang dari luar negeri. Harusnya demikian. Tunggu dulu yang bersangkutan datang. Baru dipanggil. Nah. Di mana posisi menko puluh hukam sebagai menteri puluh hukam itu? Ya. Itu berarti dia belum bisa menko-nya. Belum bisa. Tidak mampu. Karena belum bisa mengkoordinir itu. Jadi ada kelemahan di situ? Ya. Saya tidak mengatakan itu lemah. Tapi itu sudah ada kekeliruan saja. Keliru ya. Ya. Keliru yang fatal. Ya. Dibilang tidak fatal. Tapi sudah menjadi berita. Ya kalau berita cuma domestik saja. Mungkin kita kan masih ya tidak terlalu masalah ya. Tapi itu begitu mendumia. Ya. Ini menjelaskan-kan negara kan negara apa namanya. Koruptor semua isinya gitu. Padahal kan dia sebagai menteri. Ya. Jadi saling nanti habis memeriksa yang ini ada lagi yang periksa yang lain. Jadi terus itulah kekurangannya dalam pemerintahan ini. Saya juga tidak berpikir pasannya. Ada-ada apa yang salah gitu. Ya. Mesti salah yang memerintah. Salah yang berkuasa. Jadi saling mempertontonkan ini kan. Kan kalau kita lihat KPK ini kan lembaga kan langsung dibawa presiden. Di bawah mengkopuh hukum. Harusnya independen. Ya. Dia kan pernah gawang. Wajib independen. Wajib. Wajib ya. Karena mungkin Pak Soni juga pernah di lembaga KPK kan. Iya betul. Itu kan waktu itu udah pertama. Iya enggak gitu ya. Di KPK. Insya Allah belum ada yang salah ya. Kan jilid pertama dulu. Nah maksudnya saya perlu bisik-bisik dengan pengenang-pengenang terkait pasannya pengalaman pernah duduk di situ. Itu masalahnya. Makanya saya ingin ngobrol panjang lebar. Ini masalah koordinasi aja. Koordinasi. Jadi. Koordinasi dan emosi. Oh. Enggak boleh emosi. Iya iya iya. Urusan posisi. Ya itu mungkin. Karena bagi-bagi yang tidak strategis. Jadi gara-gara posisi. Iya. Jadi kurang koordinasi. Kurang koordinasi. Melampeskan ambisi. Ya itu tadi ambisi. Enggak boleh. Di mana-mana kalau udah tidak bisa mengendalikan emosi. Iya kan ya. Kita baru habis jumatah. Melihat khutbah tadi. Dengar khutbah tadi begitu menarik. Iya. Ini di dunia ini ada dua pilihan. Iya. Itu pilihan. Nah gitu. Itu pilihan. Pilih yang mana? Jangan salah memilih. Iya. Hanya dua pilihan. Hanya tidak banyak katanya. Karena di dunia ini sementara. Iya betul. Mau pilih masuk neraka atau masuk sorga. Tinggal pilih. Tiga pilihan. Hanya dua. Dan hidup sementara. Iya. Ya mungkin ketika-tika terdekat khutbah tadi kan. Iya. Sangat menarik. Jadi gini masalahnya kembali kepada. Yang dipiralkan tentang menteri pertanian tadi itu. Oleh KPK. Mungkin kali KPK mungkin ini ya dapat tugas gitu kan. Tapi ya pasti tugas-tugas KPK. Kan KPK kan kolektif-kolegial. Kolektif-kolegial. Mereka udah rembu. Ya itu yang mereka sendiri nanti. Yang mempunyai dampak ini. Dampaknya bagaimana ini gitu. Kalau saya lihat dampak ini. Ya. Ya gelombang anjur ini. Ya. Kelihatannya pelan tapi menghancurkan. Iya. Ya ini kalau kita cerita ombak ini. Tergantung angin. Balik ikut angin. Iya. Kalau anginnya deras. Ombaknya tinggi. Jadi angin dari mana sumbernya angin ini? Iya. Siapa? Dia tidak kelihatan tapi bisa dirasa. Oh. Kalau kita lihat sumbernya ya. Itu yang. Misal ada yang terbuka dari sebelah mana. Itulah angin masuk. Oh. Jadi masuk angin. Iya. Masuk angin. Jadi kalau orang pintar. Iya. Ini tol angin. Iya. Saya kasihan tuh. Iya. Kalau orang pintar minum. Minum apa tol angin. Ya enggak pintar gimana ya minum apa nih. Nyeret sedikit tentang iklan nih. Maksudnya. Iya. Iya. Kan lagi viral tuh kan. Ini ngomong-ngomong masalah angin nih. Jadi ini kemana-mana nih. Jadi ini tahu apa. Lagi orang bilang. Asal mau lima tahun mau pemilu selalu begini. Oleh sebab itu. Yang kedepan kita berharap. Ada aturan-aturan yang jelas. Dalam menjelang dan pelaksanaan pemilu. Jadi enggak seperti ini. Iya kan ya. Jadi terkesan saingan. Bersaing. Dan kesannya saling. Ada kesan saling menjatuhkan. Kan kita masih ingat kan. Mungkin Pak Sony masih ingat kan. Waktu itu kan ada seorang. Apa namanya. Pati masih. Apa namanya. Masih tugas. Iya. Tiba-tiba heboh. Heboh. Sekarang senyap. Jadi tersangka. Iya. Menamu itu. Menamu itu. Sampai digeruduk oleh. TNI. TNI ke KPK. Apa itu. Pengen diulang lagi. Ya ini enggak tahu kan. Kalau menterinya kan. Ya itu tadi. Akhirnya. Dari mana nih menterinya asalnya gitu. Ya jelas. Kalau menteri. Jelas mengusung koalisi perubahan. Bukan. Ini kan dari partai apa. Ya partai Nasdem jelas. Nasdem koalisi perubahan itu jelas. Nanti ditanya lagi. Ini KPK. Harusnya kan KPK ini independen. Harusnya. Tapi terakhir-akhir sudah enggak lagi Pak. Banyak nih enggak. Mungkin zaman nyebab penuh. Masih enggak tahu. Ya itu yang berat. Harusnya independen. Saya memperhatikan banyak sekali hal-hal yang. Apa namanya. Memprihatinkan ya. Ini kan ada ibu-ibu. Nanti kita wawancari satu-satu. Bagaimana dengan situasi negara ini. Oh ya. Ibu-ibu ini kan. Datang ke sini kan. Leisure. Menikmati waktu luang. Bisa langsung aja. Nanti kita panggil. Sebelah kanan ada. Keluar kiri ada. Ada. Kelihatannya. Jadi kembali lagi ke laptop. Wah nikmat Pak. Bukan main nih angin. Oh bagus ya. Ini ya. Rasanya betah gitu ya. Apakah itu menginap nih? Wah. Pak Sony. Ya. Bisik-bisik politik ke negara ini. Kita mempercangat. Menyoroti ya. Menyoroti. Menjelang vilpes ini. Begitu tajamnya ya. Persaingan politik ya. Di satu sisi. Koalisi perubahan yang sudah. Berlayar ya. Sudah berlayar. Sudah mengaruh gautan. Penumpangnya semakin hari. Semakin penuh. Ya. Nama bak bagaikan. Perahunya Nabi. Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya kan? Rami mulai. Rami. Iya. Sudah mau berlayar. Nah di sisi lain. Kita lihat tadi. Masih. Rebutan sana sini. Masih gak jelas. Siapa wakilnya. Siapa wakilnya. Robi sana. Robi sini. Roncatan. Roncat sini. Tiba-tiba. Pak Yasir muncul. Ya. Ya. Yasir limpuh. Yasir limpuh ya. Yasir limpuh muncul. Muncul pulang dari rumah. Wah. Rami lagi. Yang tadi dihabarkan menghilang. Sudah hidup sebagai. Di telan bumi. Sinyalnya gak ada tiba-tiba muncul. Heboh beritanya. Pulang beliau. Langsung. Apa yang terjadi? Ini Pak Bapak bisa mengjabarkan. Ya itu kelirunya disitu. Kalau tiba-tiba langsung. Di. Tersangka. Beritanya gitu. Iya. Diperiksa belum. Tersangka. Ini tadi yang buat heboh tadi tuh. Ya kan? Saya melihat. Dia langsung ke Nastem. Power. Ketemu. Pimpinan. Iya. Partai Pultik. Ketemu Pak Surya Paloh. Sebagai. Misi. Kementeriannya kan. Misinya. Nasdem kan. Iya. Dia melaporkan. Apa yang terjadi. Betul. Meluprotes. Selanjutnya. Ada statement semacam. Ya semacam pernyataan sikap ya. Dari seorang. Surya Paloh. Yang begitu. Gagah. Gagah berani. Silahkan. Usut. Diutik lagi oleh wartawan. Tanya lagi. Bagaimana dengan menteri lainnya. Sementara menteri ini sudah. Siap mengundurkan diri. Apakah menteri satu lagi juga harus. Ditarik. Nah ini. Jawabnya apa. Apa. Itu enggak ada urusan. Lain urusan. Ini perkara lain. Menteri Kota. Menteri yang satu lagi itu urusnya. Jadi jangan dicampur adukan. Nah disitu baru. Ini kan kelihatan. Ada suka dan tidak suka. Sebetulnya dalam pemerintahnya enggak boleh begitu. Orang masih tugas. Bertugas ya biarkan lah. Bertugas. Kan gitu. Tapi yang kasihan Pak. Benar-benar saya kasihan. Beliau wanjarnya ke tugas negara. Pulang sini. Langsung dia lapor ke Polda. Bumi Ibu itu suruh lewat sini. Sampai ke Polda. Dia lapor. Itu hampir tiga jam. Laporan tentang. Ada semacam. Apa namanya. Katanya ya. Saya enggak tahu persis itu. Pimpinan KPK itu. Menerima semacam. Uang apalah ya. Jadi kasus lah. Dilaporkan ke. Polda. Metro Jaya. Dua orang sasusnya dari perasa. Ya. Sipi Limpupung langsung. Dari Nasdaq. Langsung ke Polda. Sampai ke Polda. Dia di perasa selama kurang lebih tiga jam. Setelah di perasa kurang lebih tiga jam. Beliau konfrensi pes. Habis itu. Di balik lapor. Dia lapor. Dia datang melapor. Bagai saksi. Saksi pelapor. Tiga jam. Setelah dari situ. Beliau langsung. Berangkat ke istana. Didamping oleh. Siti Nurbaya. Menteri juga. Menteri dari Nasdaq. Dia langsung ke istana. Membuat surat pengunduran diri. Karena sudah menarik. Surya Pahalo. Bahwa dia akan mengundurkan diri. Dan itu pun langsung di. Apa namanya. Apresesi. Oh enggak. Beliau langsung berangkat ke istana. Beliau ke istana. Langsung diterima oleh cek snek. Nah disitu beliau sampaikan. Untuk mengundurkan diri. Dan beliau akan mempertanggungjawabkan. Apapun yang itu terhadap dirinya. Lu masih ada yang seperti apa? Ya ini yang enggak bagus. Terusnya enggak bagus. Jadi seperti ada. Ketidak. Cocokan. Harusnya kan. Dalam satu negara itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kan gambaran. Bagaimana. Pemimpin yang memimpin. Ya kan ya. Terhadap yang dipimpin. Kan semestinya kan. Dia kan abis kunjung lelenggirgi kan laporan lah. Betul. Hasil kerjanya. Tapi ini berbeda. Datang melaporkan. Apa yang terjadi. Ya. Pada dirinya. Ya. Nah sementara. Beliau juga kelihatan. Menghindar untuk ketemu presiden. Kalau bahasa saya ya. Tapi saya enggak tahu ya. Ya. Karena setelah dia ketemu sesnek. Dia melaporkan kemenggunaan diri. Ya. Dia tidak berusaha untuk menemu presiden. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya itu yang. Apa yang terjadikan itu dalam proses. Ya kan ya. Kita kan enggak. Enggak maksudnya terjadi antara presiden. Dengan. Menterinya. Sementeri ini. Ya berarti kita tidak cocokkan. Kalau menterinya sampai mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan enggak ketemu. Ya berarti ya udah gak ada penyesuaian. Gak ada kesesuaian. Kan seharusnya kan ketemu. Ya. Menghantikan beliau. Betul. Ketemu dulu laporan Pak. Begini, 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 begini. Itu sama sekali tidak yang terjadi. Berarti udah tidak cocok. Menterinya udah. Atau mungkin. Cewa besar. Bisa jadi. Kalau bahasa tubuh. Dan bahasa yang dikeluarkan itu. Saya menangkap tuh. Beliau. Sangat. Apa namanya. Sebagai orang. Makassar ya. Sirih. Kalau bahasa Sarah, Makassar kan sirih. Itu harga diri ya. Iya betul. Harga diri yang memang. Terasa tercampakkan gitu. Nah begitu harga diri tercampakkan. Beliau. Iya. Tidak berusaha untuk. Temu presiden. Kalau yang saya tangkap ya. Iya. Mungkin Pak Jena lebih bisa. Jadi gini. Itu kan masalah. Ya. Udah tidak. Mengedepankan. Etika. Dan mungkin. Dia menganggap tidak perlu. Saya beretika kepada. Pemimpin yang begitu. Kalau dia ini kan semangat. Beretika kan. Begitu juga. Yang dietika kan. Mungkin. Tidak ada penyesuaian. Terhadap. Apa yang. Etika. Baru saya nangkap. Itu arahnya. Iya. Saya diginikan. Kenapa saya. Kan saya bisa juga. Begitu. Jadi kalau orang berahlak. Dia juga berahlak. Kalau orang berahlak buruk. Dia juga mau. Itu terpanjeng emosi. Atau. Bahasanya manusiawi. Manusiawi ya. Dan itu sebuah harga diri. Saya juga prihatin ya. Prihatin. Kenapa. Di ujung-ujung masa pemerintahan ini. Kenapa hal-hal seperti ini. Harus terjadi. Itu kesalahan tadi. Kesalahan dalam memimpin. Jadi yang dipimpin juga. Merasa. Merasa tidak punya pemimpin. Ya memang kalau kita melihat. Ya keberhasilan satu kabinet itu. Ya tanggung jawabkan presiden. Apapun kesalahan menteri. Presiden harus ditanggung jawab. Harus gitu. Top leader ya. Nah. Jadi kalau katakan menteri korupsi. Kan presiden. Harus dia. Kecaya juga kan. Itu tanggung jawab kan. Iya betul. Harusnya ikut. 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 Cawih-cawih. Gimana gitu. Gini. Paling tidak. Paling tidak ada dari. Managernya lah. Gitu kan. Biasanya kita. Ya kalau anak buah saya salah. Bisa diperiksa dulu. Itu. Ini kan enggak. Iya. Iya kan. Atau. Seizin presiden. Memeriksa. Menterinya. Ya kalau itu. Kemungkinan ya. Kalau saya. Bacaan saya ya. Tidak mungkin. Tidak ada koordinasi. Antara. KPK. Dengan penelitian kebukam. Dengan elitainya. Itu saya enggak mungkin ya. Bisa jadi enggak mungkin. Atas. Masalah kita kan enggak tahu. Rakyat kan enggak ngerti. Masa personis sebagai gender. Ini aja. Bisa aja. Rakyat tuh kita enggak ngerti. Iya kan ngerti. Ini kan rakyat. Jadi enggak. Enggak semuanya juga ngerti kan. Ya buktinya ini kan. Ujuk-ujuk udah. Kan enggak ngerti. Ya kan. Enggak bisa. Jangan. Dijeneralisasi. Enggak bisa. Ada hal hal khusus. Enggak semua juga kita. Mengerti. Mengetahui. Buktinya ini rakyat juga banyak yang enggak tahu. Apa yang kejadian-kejadian ini. Tahunya dari medsos-medsos saja. Berita-berita. Ya kan enggak ada diumumkan. Yang udah-udah kan diumumkan. Ya kan. Ya. Nah enggak bisa gitu. Kita jangan mengeneralisasi. Orang ini sakitnya sakit kepala kok. Semua ini harus dioperasi. Kan enggak bisa. Cocok ya. Enggak cocok. Oleh sebab itu. Kita harus jelas dulu. Permasalahnya. Oh ini. Ya kayak begini kan. Terus datang lagi. Apa. Menteri yang satu lagi. Ya kan. Ikut. Mengantar. Berarti kan ini. Udah. Coslet semua. Oh. Ya otomatis ya. Ya otomatis. Lihatin ya. Lihatin. Kalau kita lihat kan. Nah jemut tinggal dua menteri. Kan semuanya ketiga. Satu udah masuk bui. Ya kan. Baik proses nih. Kan banyak dua yang terlibat kan. Masih proses. Tiba-tiba. Apa namanya. Sementara kalau kita boleh jujur ya. Ya baik sekali kasus-kasus yang di depan mata kok gak dia apa-apa ya. Ya itu dia. Jadi ketidakadilan. Ya kan. Yang seperti itu. Bisa berdampak kemana-mana. Kan rakyat menilai. Misal. Si itu. Berbuat yang sama seperti si itu. Kok yang itu aja diperiksa. Nah ini. Sama kayak. Habib kan nanya juga. Kok dia diperiksa yang itu gak. Ya ini kan menjadi. Apa namanya. Hal yang. Terpublikasi dengan luas. Ya kan. Saya sampai ke seluruh kosong. Bukan hanya Indonesia. Dunia. Tau ya. Kan suasana sekarang ini. Apapun kan. Terdengar ya. Tidak bisa ditutupin ya. Apapun sedikit aja sudah rame. Pasti dia lihat lah. Dia rakyat dengar kok. Rakyat dengar. Tau. Ya kan. Orang. Di mana-mana juga ada CCTV-nya kok. Ya kan. Aduh-aduh. Jadi. Menjelang PIRPES 2024 ini memang sangat menarik ya. Ya menarik ya. Tinggal. Ini kan rakyat yang menilai nanti. Ya kan. Tinggal rakyat itu paham. Cerdas. Nah. Kalau Rocky Gerung bilang. Jangan dungu. Oh. Ya kan. Di sila-silanya. Harus cerdas lah. Cerdas menilai ya nggak. Bukan di. Ini lah. Bukan sekedar isu. Fakta gitu. Fakta ya. Karena ada. Lihat aja di medsos. Kita juga kan. Karena lihat medsos. Buh. Lihat berita ya. Ya ya ya. Gitu. Semangin menarik ini. Isu peta politik terkini ya. Ya. Penamanya. Peta politik ya kan ya. Kita bilang benar. Sana bilang salah. Ya politik ya. Tergantung. Ya itu tadi. Jangan mumpung. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti banyak yang dirugikan. Merasa dirugikan. Baiklah. Apa namanya bisik-bisik politik kenegaraan ini. Kita tutup dengan. Jangan haji mumpung. Ya nggak boleh. Jangan haji mumpung. Aduh. Banyak. Jangan haji mumpung ya. Ya hidup ini seperti roda berputar. Ya ya ya. Ya kan ya. Dan tidak kekal. Dan tidak selamanya. Ya ada batas waktunya. Tinggal hitung aja. Saya. Abis juga kan lagi ngitung nih kan. Kapan dipanggil sama yang punya nyawa. Ya kan. Kalau dipanggil dicabut nyawanya selesai. Oleh sebab itu berbuat baiklah kepada semua umat. Ya. Jangan haji mumpung. Jangan karena kita punya. Ya. Ini punya banyak ya. Ya. Kita tutup dengan haji mumpung. Eh jangan haji mumpung ya. Jangan. Jangan haji mumpung. Wabila itofiq. Walaikai daya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ikuti terus. Has channel on spot. Insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih Pak Jendersoni. Insya Allah kita jumpa lagi dengan. Amin. Isu yang lebih menarik dan lebih tajam. Amin. Isu yang lebih menarik dan lebih tajam.